Munculnya kasus pengendayaan oleh penyedih KPK 8 tahun silam yang dilansir Mabes Polri menunjukkan adanya ketidakseriusan aparat dalam penegakan hukum. Sejumlah korban penembakan dan pengendayaan aparat di berbagai daerah kini menanti kepastian kelanjutan kasus hukum mereka. Berikut laporan khas redaksi. 10 bulan sudah para korban luka tembak di pelabuhan Sape di Manusa Tenggara Barat ini menjalani hidup penuh penderitaan. Awaludin misalnya, warga desa Rato Kejamaatan Lambu ini terkena peluru polisi di lututnya. Hingga kini ia hanya terbaring lemas di rumahnya karena peluru polisi telah melumpuhkan kakinya. Sejak bentrok yang berakhir dengan penembakan polisi 24 Desember tahun lalu, Awaludin dan keluarga dua warga Lambu yang meninggal dunia terus menunggu kepastian. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas derita yang mereka alami. Kedatangan penyidik Polri ke gedung KPK Jumat malam lalu menyisakan pertanyaan. Mengapa kasus delapan tahun silam bisa kembali mencuat? Aroma tebang pilih pun kian mencuat. Kasus yang disebut melibatkan penyidik KPK Kompol Novel pun syarat dengan upaya menjaga pemeriksaan terhadap tersangkut korupsi simulator SIM Irjen Joko Susilo. Sorotan tebang pilih juga mengarah ke KPK. Dua kasus mega skandal yang menyita perhatian masyarakat hingga kini belum jelas kelanjutannya. Kasus pertama adalah skandal dugaan korupsi Bank Senturi. Kasus yang menyeret nama Wakil Presiden Budiono dan Man Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tak pernah selesai secara hukum. KPK bersama Polri dan Kejaksaan Nilai, skandal 6,67 triliun rupiah itu tidak bermasalah alias tidak ada indikasi pelanggaran hukum. Kasus besar lainnya yang masih berjalan adalah pemeriksaan korupsi sarana olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meskipun telah diperiksa lebih dari sekali, dua petinggi partai demokrat ini tetap berstatus saksi. Berkali-kali sudah Presiden SBY berpidato tentang pemberantasan korupsi. Namun entah mengapa, suara dari istana ini hanya menjadi retorika karena perseteruan antara lembaga meraih citra. Konflik KPK dan Polri sudah saatnya menjadi pintu bagi Presiden untuk serius mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar tidak lagi tebang pilih menutaskan kasus hukum di negeri ini. Demiliputan, Trans 7.